Halo semuanya, jadi belum lama ini aku beli dress form atau dress making yang kalian lihat ada di sebelah kanan aku ini dan yang di sebelah kiri ini aku udah punya dari 2 tahun yang lalu nah sebelum aku kasih tau dimana aku belinya, nama tokonya apa dan juga harganya berapa boleh dong di like dulu kalau nanti kalian suka soal video ini dan juga di subscribe yang belum subscribe dan juga di share ke temen-temen kalian kali aja mereka butuh info soal dress form atau dress making ini so yang pertama akan aku bahas itu dress making yang lama dulu ya yang warna item ini aku beli 2 tahun yang lalu ordernya lewat whatsapp kenapa lewat whatsapp? soalnya dulu aku gak nemu toko mereka di shopee ataupun di tokopedia jadi aku searching aja di internet dan nemu blog yang jual dress making gitu untuk nama dress makingnya itu Chicks Manekin dia ada di Facebook juga dan kemarin aku liat ada di IG nanti aku cantumin di layar namanya terus untuk harganya 2 tahun lalu aku beli Rp310.000 jadi untuk harga badannya aja untuk size L itu Rp260.000 dan size S dan M itu Rp250.000 kalau gak salah dan kaki besinya itu harga Rp50.000.000 nanti kalian bisa cek langsung aja takutnya itu harga lama dan belum update nanti langsung aja tanya sama yang punya tokonya terus untuk yang baru ini aku beli di size S nah kenapa aku beli lagi dengan size S karena ini yang lama ini bukan size badan aku jadi waktu itu gak tau juga kenapa aku beli size L padahal badan aku tuh size S jadi kali ini aku beli yang size S dan di Shopee ada untungnya gitu nama tokonya Manekin murah nanti aku cantumin juga di layar aku beli Rp275.000 udah satu set itu untuk yang size S dan untuk size yang lebih besar kalau gak salah Rp285.000 nanti langsung cek aja ke Shopee nya ya takut salah terus di dua toko ini menurut aku harganya tuh affordable karena kalau dibanding kalian beli di toko offline itu mahal karena dua tahun lalu aku pergi ke pasar Mastic terus ada salah satu toko aku tanya itu harganya Rp800.000 dan itu tuh mahal banget sampai aku gak jadi beli jadi aku rekomendasiin ke kalian untuk beli online aja daripada beli offline karena walaupun omkirnya itu mahal banget yang ini aku kena Rp70.000 yang ini aku kena Rp60.000 itu masih jauh lebih murah daripada kalian beli offline karena gak semua toko juga kan jual dress foam jadi kalian perlu ongkos juga buat ke tokonya gitu dan yang aku suka dari kedua dress foam aku ini mereka itu full foam maksudnya itu full busa ya badannya jadi gak cuma depannya aja atau belakangnya aja bahkan sampai ke leher-lehernya juga dia itu full busa gitu jadi kalau kalian tusuk pakai jarum pentul itu bisa sampai mentok jarum pentul ya fungsinya itu kalau kalian buka usaha jahit atau usaha butik ini tuh bisa kalian jadiin display gitu selain ke mereka ini mereka selain dress foam ini dipakai untuk bikin pola mereka juga dipakai untuk display nah nanti di next video aku akan bikin pola dengan menggunakan dressmaking ini atau draping yang namanya draping pattern di dressmaking atau dress foam gitu so tungguin aja videonya menurut aku jawabannya perlu gak perlu kalau kalian punya budget lebih dan juga kalian punya ketertarikan untuk belajar draping silahkan aja dibeli karena aku juga gitu alhamdulillah ada budgetnya jadi aku beli kalau misalnya kalian berpikir terlalu kemahalan atau buang-buang-buang dan kalian merasa cukup bikin pola dengan menggunakan ukuran badan aja ya gak perlu beli juga gak apa-apa oke aku rasa sampai disini dulu sharing soal dress foam atau dressmaking ini sampai jumpa di video aku selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati